Hi, welcome to my youtube channel Sama dengan percobaan yang sebelumnya, aku akan memasukkan kembali kalori-kalori di dalam makanan yang aku makan Akhirnya guys, setelah bertahun-tahun aku mempelajari matematika Aku merasakan matematika bermanfaat disini Tapi apa bagaimana lagi? Sepertinya cara yang cukup signifikan untuk diet aku adalah memasukkan jumlah kalori ini Dan aku masukkan di Instagram By the way, kalau kalian belum tahu di Instagram aku, Fitri Fruity Disitu ada perjalanan makanan yang aku makan Yaitu dengan mencatat semua kalorinya itu disitu everyday Kecuali weekend dan hari libur Dan itu sudah berjalan selama 2 minggu Dan itu cukup membosankan dan itu cukup membuat aku Tetap melakukannya Kembali ke topik Kembali ke topik awal Jadi di percobaan diet kali ini, aku memasukkan jumlah kalori Aku mulai menentukan berapa kalori yang masuk di perut aku Yaitu di sekitaran 1500 kalori Awalnya aku sih inginnya sih fix ya 1500an masuknya ya 1490 atau 1550 Pokoknya masih di deket-deket 1500 Tapi bagaimana perjalananku selama 3 hari? Apakah bisa di sekitar itu? Atau mungkin aku kecolongan atau bagaimana Yah kita langsung aja capcus cepet Nggak pake lamang Curs! Ikuti perjalanan aku selama 3 hari menjalankan Diet menghitung kalori 1500 kalori Here we go Healing Healing Dolo Wow Gue jadinya ga apa ya nak Oke Dia dijawab jadi itu tadi perjalanan diet aku selama 3 hari menghitung-hitung kalori sebesar 1500 kalori seperti yang kalian lihat disana disitu aku liburan itu satu dan itu menurut aku cukup susah karena gimana ya kayaknya kalau memasukkan jumlah kalori yang ada di makanan aku itu kayak job desk aku kayak tugas gitu jadi kayak orang kantoran jadi mana masih harus liburan, mana harus menghitung kalori itu kan agak ribet tapi gapapa seperti yang aku katakan di awal konsisten dan disitu aku masih tidak keluputan di hari kedua aku juga mulai tidak keluputan juga bahkan lebih mirip-mirip ke 1500 kalori kalau kalian cuma 1400 berapa itu kan tinggal gak sampai 100 kalori ya itu menurut aku sih gak terlalu banyak sih kalian tambahkan satu kue atau satu kukis satu kukis aja tuh udah 1500 jadi gak terlalu masalah sih ya guys ya di hari kedua juga tapi di hari ketiga di hari ketiga aku langsung kayak yang buru itu kayak yang naiknya tuh banget gitu dari 1500 seribu 800 itu kayak makan satu mangkok naksi kayak makan satu korsi nasi padahal disana aku cuma lupa memasukkan telur yang isi bihun kayak kena telur atau di karedok atau apa gak ngerti cuman garam-garam masukkan itu dan buyar semuanya jadi disini aku mau kasih tau ke kalian kalau percobaan diet aku tuh sebenernya bukan percobaan diet yang sempurna tapi kayak seri-seri apa yang aku lakukan aku coba masukkan untuk perjalanan diet aku sih jadi mungkin kalau suatu saat aku berhasil aku bisa lihat wow ternyata ini semua perjuangan aku jadi kalian yang ngikutin aku jangan berharap aku akan selalu sempurna enggak ya guys ya tapi ada juga aku gagal dan aku masukkan it's okay karena ini like a journey gitu seperti sebuah perjalanan kadang harus berhenti kadang harus mundur tapi arahnya tetep maju yeay bijak banget tapi atau bulet banget ya bukan bijak banget kayaknya nah kalian bisa belajar ya dari kesalahan aku aku mau kasih tips ke kalian kalau kalian mau memasukkan jumlah kalori di dalam makanan kalian please ya kalian setiap kali makan jangan sampai lupa mungkin aku sedikit miss karena ya aku ada liburan terus habis liburan kayak masih nge-fly pikirannya jalan-jalan jadi kayak aku tuh miss aku nginputnya tuh waktu malam hari kadang-kadang besoknya baru inget kadang-kadang waktu malam hari aku juga lupa itu padahal sudah aku inget-inget apa yang masih belum aku masukkan ternyata ya itu tadi telurnya gak kemasukan akhirnya ya eh telurnya gak kemasukan akhirnya ternyata telurnya gak masuk di list itu dan akhirnya itu bener-bener fatal kalau menghitung kalori seperti itu kalian udah harusnya stuck babynya ya berat badannya itu stuck gara-gara cuma miss itu doang bisa naik jadi seperti yang aku bilang sebelumnya di video sebelumnya kayaknya aku sudah bilang jangan lupa untuk langsung meng-input jangan lupa untuk langsung meng-input memasukkan kalorinya setiap kalian makan jadi setiap makan cemilan kalian masukkan makan pagi kalian masukkan makan siang kalian masukkan makan malam kalian masukkan biar gak kelupaan yang ketiga yang aku mau share ke kalian adalah disini gak ada timbangan lagi gak susah ya guys sebenernya bukannya aku berpatokan dengan nilai timbangan cuman karena aku belum mengatur makanan apapun kalau misalnya kenapa orang-orang bilang gak harus berpatokan dengan nilai timbangan gitu ya karena kadang-kadang mereka juga mengatur makanannya atau mungkin dari pola olahraganya jadi kalau misalnya berat badannya naik itu belum tentu karena makanan bukan belum tentu karena lemak mungkin juga karena ototnya lagi naik masa ototnya lagi naik makanya berat timbangannya naik itulah kenapa gak boleh berpatok sama timbangan cuman karena disini aku jarang banget olahraga dan juga aku gak ngatur makanan sama sekali jadi otomatis kalau misalnya aaaaaa makanan kalau misalnya timbangan aku naik itu gak mungkin atau nyaris bukan karena ototku lagi naik intinya permasalahannya adalah bukan di jalan-jalan walaupun yah kita harus ekstra hati-hati di saat jalan-jalan tapi kalau kita sudah mulai prepare sebelumnya mau jalan-jalan ke Amerika mau jalan-jalan ke Jepang mau jalan-jalan ke Korea mau jalan-jalan ke mana pun kita gak akan sampai overweight sih makarannya mahal-mahal permasalahannya itu adalah di saat kita lengah disitulah serangan kegendutan gampang untuk menyerang hahaha baiklah guys cukup disini dulu video aku kali ini karena suaraku mulai bertempuran suaraku mulai bertabarkan dengan suara orang di sekililing karena video yang gak di tempat yang sepi baiklah cukup sampai disini semoga video aku bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video aku agar kita sama-sama aman menuju Lansing 2022 dan tetap salam dari aku salam fitri fruity, salam buah-buahan jangan lupa makan buah hari ini salam